Pemirsa seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dari motor yang dikendarai dan tertabrak mobil. Kasus kecelakaan tersebut kini telah ditangani pihak Satlantas Polres, Ngawi. Nasib naas dialami Widodo Surya Saputra, 16 tahun, warga desa Tawun, Kecamatan Kasrman, Kau Vaten, Ngawi. Pelajar SMA tersebut tewas setelah mengalami kecelakaan di jalur Ngawi-Caruban, tepatnya desa Karangtengah, Prandon. Berdasarkan keterangan sejumlah warga sekitar, kejadian bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor AE-4381JAB melaju dari arah barat menuju ke timur. Di lokasi kejadian, tiba-tiba korban terjatuh dari sepeda motornya karena terpeleset jalan yang licin akibat hujan. Korban yang jatuh selanjutnya tertabrak mobil nomor polisi AD-9378NJ yang dikemudikan Fendi Hermawan, 29 tahun, warga Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah yang muncul dari arah berlawanan. Kondisi luka korban yang cukup parah hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Surotong Ngawi. Ya posisinya itu kan posisi kita aku kan jalan normal mas, jalan normal motor itu udah tau-tau jatuh, selip mungkin lah. Nah korban itu emang posisi motor itu masih di kiri tapi korbannya udah di kanan. Ya udah lah mau gak mau ketabrak saya mas. Saya sempat ngirim aja udah gak nutup mas. Ketabrak bagian apa? Kayaknya ngolong sih mas benper. Kena bagian depan mobilnya mas? Terus apa yang mas lakukan tadi? Gimana? Yang mas lakukan tadi apa? Setelah tau tabrahan tadi. Ya panik mas. Panik gak bisa bawa apa-apa. Posisinya udah dipinggir? Nah udah dipinggir kayak gini. Dipinggirkan atau mau? Emang udah posisi gini mas? Dia sendirian lah? Sendirian. Informasi dari keterangan saksi pada saat kejadian termasuk hasil lah TKP bawa sepeda motor dari arah barat mau ke timur. Karena kondisi cuaca hujan mereka selip ke kanan. Nah dari arah berlawanan ada mobil Nova dari arah timur ke barat karena apa tuh jaraknya juga sudah dekat sehingga kena nagrak mobil yang dari arah timur. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani pihak Satlantas Polaris Ngawi. Polisi juga melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus kecelakaan yang menewaskan pelajar tersebut. Itu Wahyu JTV Ngawi.